Petugas gabungan dari Satpol PP Polrestor TNI Kabupaten Mekasan langsung adatangi kenengan karaoke setak keduan izin. Petugas gabungan sepimi langsung kalaban ke Satpol PP Kusairi Kadinto langsung nyegel kenengan karaoke. Mulai dari Pujasera, Hotel Putri, Wiraraja, Dapur Desa, Karyakita, Tor Kingwans. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Mekasan Kusairi Ngatoraki, Sabluna Pia Satpol PP Angpon Mangkii Pengusaha Karongki Kadinto. Tor Minta Kangkui Makluar Izina Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Otabok Online Single Submission OSS Namung Rengoreng Kadinto Tak Ngurus. Selain kadinto penutupan kadinto elakoni amar ke Karongki Kadinto e-Pangkii ke berdeseber operasi. Sehingga nada ada alasan kecuali alakoni penutupan Sabluna Rengoreng Kadinto matapak sesuai kalaban aturan sebada. Tor sesuai peraturan daerah atau beperda seanyar Kadinto Perda Kabupaten Mekasan No. 2 tahun 2015 tentang perubahan atas perdaan Omertelok tahun 2015 tentang penyelenggaran hiburan Tor Rekreasi. Tor Perda Kabupaten Mekasan No. 3 tahun 2015 tentang ketertiban umum Tor Ketentraman Masyarakat. Maka dari itu tidak ada alasan lain oleh Sabluna Rengoreng Raja terpaksa memang harus dilutup sebelum mereka memperbaiki sesuai dengan perda yang baru. Perda yang baru yaitu perda 2 tahun 2019. Ditapkan insya Allah bulan Maret waktu itu. Artinya isi perda itu bahwa karaoke itu tidak boleh mandiri. Artinya karaoke itu hanya bersifat servis atau tambahan layanan dari hotel atau restoran. Jadi harus terbuka. Tidak boleh berbilik-bilik. Ke Satpol PP juga mengatur lagi kelamuan dengan karaoke Kadinto di nekat muka boleh biar Satpol PP berdiri lebih tegas boleh. Bisa lakoni proses di piring atau bisa juga nyabut izin lainnya.